musik 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 Halo semuanya, selamat datang di channel saya Imuts Live saat ini adalah sesi dimana saya akan berbagi tentang keseharian saya setiap 5 kali upload video tentang belajar bahasa inggris saya akan break sebentar saya akan membagikan keseharian saya yang mungkin bisa jadi inspirasi atau mungkin bisa jadi pembelajaran bagi siapapun, entah wanita, entah gadis, entah bapak-bapak, siapapun setiap saya bangun tidur saya awali dengan janiper apa itu janiper jeruk nipis peras misalkan minum air hangat, kalau terpaksa tidak ada jeruk nipis atau lemon kok aneh pagi-pagi makanannya kan enak ada nasi pecel, ada nasi soto ada bubur ayam kan enak sekali mbak ya itu sangat enak memang tapi bagi saya itu hanya untuk rekreasi aja kalau saya lagi cheating atau mungkin saya lagi di luar rumah dan saya mungkin teman-teman saya pada makan itu dan saya tidak punya stok buah ya saya akan makan tetap akan saya makan dengan bahagia karena itu adalah rezeki dari Allah ya saya akan makan dengan senang dan bahagia biar itu menjadi berkah buat tubuh saya kita awali semuanya dengan bismillah mulai mencintai dirinya dengan memberikan asupan makan yang sehat silahkan dinikmati video saya sambil ngemil sambil apapun boleh monggo silahkan hari ini saya sudah siapkan satu gelas air hangat air-air dingin saya campur dengan air termos satu gelas untuk pemula untuk pemula untuk pemula bisa mulai dengan seperempat jeruk nipis aja bisa nah kalau saya biasanya kalau jeruknya itu besar seperti ini saya pakainya setengah biasanya kalau satu ini berdua dengan suami saya karena berhubung suami saya lagi tidak ada saya cukup setengahnya saja jadi setengahnya saja ini saya peraskan di air hangat seperti ini ya ini air hangat ini air hangat air dingin yang saya campur dengan air termos saya peraskan rasanya anget dan kenyang di perut saya rasanya anget mulai dari saya bangun tidur sampai makan siang paling tidak saya berusaha untuk menyehatkan tubuh saya ini memberikan asupan yang diperlukan oleh tubuh saya ini untuk bisa tetap sehat dan bonus langsing bukan untuk melangsinkan ya bonus langsing sehat dan bonusnya langsing hidup sehat dengan bonus langsing nah sarapan saya selalu dengan aneka macam buah saya lebih suka buah lokal kenapa karena buah lokal itu masakanannya lebih dekat dibanding dengan buah import itu mungkin nutrisinya masih akan terjaga nah karena disamping buah lokal itu lebih murah juga enak yang penting sarapan buah itu harus satu masak pohon masak di pohon sudah tua buahnya sudah tua dan layak untuk dikonsumsi langsung manis yang pasti harus manis dan berair kita bisa makan buah dengan buah yang sama itu maksimal 3 hari maksimal 3 hari dengan buah yang sama jadi usahakan setiap hari itu kita mungkin punya 4 macam buah namun kita bisa diatur diacak buah ini buah ini dikombinasikan biar nutrisi yang kita dapat itu tidak sama untuk setiap harinya jadi akan perpaduan dari macam-macam buah itu akan sangat bagus untuk tubuh kita nah hari ini saya masih belajar setelah paling tidak awali hari-hari dengan jeniper tadi buah nah kalau tidak tahan sampai makan siang tidak tahan dengan makan dengan laparnya sudah terlalu sangat lapar kalian boleh makan siang lebih awal namun kalau masih bisa menahan kalian bisa makan buah lagi bisa berarti bisa ada ronde 1 ronde 2 ronde 3 sampai ke makan siang waktu makan siang tiba ini sudah saya siapin melon sama manga separuh cantik ya warnanya ya ini syarat dulu ya kalau tidak masak pohon itu benar-benar enak sekali kalau sekali-kali saya makan yang tidak sehat tidak apa-apa anggap saja itu kita lagi piknik kita lagi rekreasi saja jadi makannya dengan bahagia apapun yang kita konsumsi tidak perlu merasa bersalah karena hari berikutnya hari berikutnya kita bisa bisa untuk kembali ke pola hidup sehat lagi atau kalau saya kalau sehari ini saya sudah makan yang amburadul atau minggu amburadul pasti besok senangnya saya usahkan untuk bisa kuasa sebagai detok saya bisa mengelontor apapun yang ada dalam tubuh saya inilah cara saya menjaga tubuh saya saya tidak harus ikut herbal life saya tidak harus senang ngoyoh tapi itu cukup dengan kedisiplinan akhirnya bisa membuatkan hasil saya tetap bisa menjaga tubuh saya sampai di usia 44 ini ini sesuatu yang sehat yang alami itulah moto buat saya apa yang diperlukan tubuh saya itulah yang saya akan berikan oke selamat makan finally it is time for lunch sekarang sudah jam 12 lebih 15 menit saatnya makan siang saya sudah siapkan menu andalan yaitu sambal sambal tomat sambal terasi ada tempe goreng tempe kapok goreng ini tempe yang sangat enak buat saya dan buat keluarga saya karena rasanya lebih empuk dan lebih guri terus saya punya ada ceker balado ini order dari temen saya bukan saya masak sendiri terus ini ini menu andalan saya juga biar bisa selalu bisa sehat saya selalu menggunakan saya selalu makan lalapan mentah setiap makan siang setiap makan siang saya mewajibkan diri saya untuk menyantap sayur mentah apapun itu bisa mentimun bisa kubis bisa kecambah bisa kacang panjang atau selada atau apapun yang saya bisa makan kali ini saya punya sayur mentahnya ini pare ini pun juga minta tadi terima kasih Mbak Yanti pare nya terus saya punya mentimun saya punya kemangi ini lalapan dan saya cuma pakai telur ceplok aja mungkin ini kali ini ini kerupuk uli biasanya saya pakai kerupuk putih kerupuk apapun pokoknya yang kerupuk pasti saya suka selamat makan mari kita makan kita nikmati menu yang ada dengan perasaan yang bahagia tentunya apapun lauknya apapun makanannya kalau kita sehat dan dalam keadaan lapar pasti semuanya terasa enak oke selamat makan semuanya ya Bismillahirrahmanirrahim usahakan saat mengunyah makanan jangan langsung makan langsung telan punyahlah makanan itu dan nikmati baru ditelan karena kalau kalian makan terlalu cepat makan lep makan lep langsung telan itu akan membuat kalian gemuk karena proses pencernaknya agak terhambat jadi walaupun tidak sesuai anjuran dokter harus mengunyah berapa puluh kali yang penting anda cukup makan dikunyah secukupnya dan ditelan usahakan memberikan waktu kira-kira 10-15 menit saat kalian makan makan baru mentah kebanyakan kebanyakan orang makan pare itu takut kenapa? karena pahit tapi kalau kalian mau mengkonsumsinya mentah jangan keadaan mentah dicuci bersih dulu ya dicuci bersih pastikan kalau beli dari pasar pare dicuci dan direndang dengan air baram terus dicuci lagi tapi karena ini saya yakin ingin higienis jadi cuma dicuci di air mengalir saja cukup pare dimakan mentah tidak sepahit saat pare dioseng atau ditumis percaya saya ini tidak pahit kadang saya kalau ibu saya sukanya dipukus terus jocok sambal itu kadang masih terasa pahitnya tapi kalau dimakan mentah ini kita akan melakukan wapanya tidak mendengar ingin tidak kita lihat apakah itu tidak di ini ini di hid Suka yang ingin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Pare dicuci setelah itu dipotong-potong, setelah dipotong-potong rendamlah dengan air garam, kira-kira garamnya 1 sendok makan gini atau 2 sendok tergantung seberapa banyak pare-nya, rendamlah kira-kira 1 atau 2 jam, biarkan setelah itu ditiriskan, setelah ditiriskan dicuci bersih dan siap untuk diolah, pasti akan enak. Bisa dicampur dengan edi atau dicampur dengan irisan tempe goreng atau tangguh goreng, itu akan nikmat sekali. Yang pasti sehat dan bergisih. Terima kasih, jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, like, komen, subscribe bagi yang belum, dan terima kasih bagi yang sudah subscribe di channel saya ini. Semoga apa yang saya bagikan ini akan menjadi inspirasi dan bermanfaat buat semuanya. Terima kasih, have a nice day, bye-bye, sampai jumpa ke video saya selanjutnya tentang tips bagaimana, saya punya tips bagaimana cara saya menjaga tubuh saya, tetap langsing, sehat, sampai di usia saya yang ke-44 ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa.